Ya buat Irma sih menurut aku gak usah pake bumper ya Apalagi sampe ya maksudnya kemarin kan kita sampe debatnya kayak gitu Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Aku malah gak tau karena kemarin kan aku baru dari Jambi Malum lah ya gue tiap hari tuh binatamu alhamdulillah sih ada beberapa Jadi maksudnya udah gak sempet mau posting paling gue cuma bisa posting-posting IG ku sendiri gitu Balas DM juga satu kali Ya kalo sampe gitu kan kembali lagi namanya juga kan selagi apa namanya Mereka kan juga masih pacaran gitu Ya sasa aja sih sebenernya kalo misalnya Irma mungkin ngerasa Oh kalo sama Barbie kan mungkin lebih seru-seruan olahraga gitu kan Kenapa gak sih gitu namanya kita berteman Jadi ya harusnya sih gak perlu sampe baper ya Tapi kalo pun sampe Irma baper ya wajar juga Karena kan mereka baru pacaran beberapa bulan Jadi kan mungkin perkenalan karakter masing-masing juga belum sampe dalem Ya kalo gendong-gendongan kan sebenernya namanya juga di challenge ya Kan kayak aku sama Papi Uya juga kan bunda asli juga cuek aja Maksudnya gak harus yang gimana Tapi kan beda ya kalo mereka kan udah menikah udah emang udah tau karakternya Kalo ini kan masih baru jadi mungkin ya jealousnya rasanya masih lebih tinggi lah Kok sama Irma mungkin jangan gendong-gendongan gitu kok sama gue di tempat gym bisa gendong-gendongan Iya tergantung pola pikirnya makanya kembali lagi namanya masih baru berhubungan tuh lagi berbunga-bunganya kan Jadi yaudahlah biarin aja Yang penting sebagai temen kan aku juga gak mengambil gak nyalip jalurnya ya Aku tetep ya emang temenan baik gitu Jadi biarin aja kalo Irma nya merasa baper apa-apa silahkan aja Nggak sih bener-bener ga sih bener-bener ga sih bener-bener ga Karena kemarin di salah satu season TV kan Irma sempet ya gitu deh bicaranya sempet agak keras gitu Maksudnya menyatakan isi perasaannya dia Tapi ya aku kan tetep senyumin aja Aku tetep udah lah ngapain sih baper Karena menurut aku belum ada sesuatu yang lebih-lebih banget gitu loh Aku baru deket-deket kan sebagai temen wajar Kayak aku deket sama temen-temen media juga Semua juga deket, semua gua panggil babe, semua gua panggil sayang, fine-fine aja Karena emang aku kan orangnya hamil Tapi gimana nih? Ada anyatan lagi nggak? Bapaknya mau berbaiki hubungan sama Irma, jadi nggak gitu lagi Sampai sejauh ini sih kita masih belum kontek-kontekan ya Nggak tau deh nanti kalo ketemu lagi di salah satu acara station TV Intinya sih kalo kemarin akhirnya aku pulang masing-masing gitu Habis acara, karena kan aku juga nggak dikasih tau kalo mau ditemuin Irma Tiba-tiba diangkrokin gitu Ya buat Irma sih menurut aku nggak usah pake baper ya Apalagi sampe ya maksudnya kemarin kan kita sampe debatnya kayak gimana gitu Karena menurut aku ya udahlah biarin aja toh Irfan juga udah besar gitu kan Maksudnya dia berhak menentukan dia mau berteman sama siapa kek gitu Jadi menurut aku nggak perlu juga sampe dilarang atau harus jadi negatif gitu Kembalikan lagi aja ke Irfan gitu kan pacaran juga belum tentu jodoh Atau kalaupun misalnya jodoh juga nggak kemana Jadi ya harusnya realistis aja Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya